Jadi, kita dalam proyek penelitian kita ini akan berusaha melihat fenomena small world, yaitu ada jaringan yang titiknya banyak, tapi jarak dua titik di antara jaringan itu ternyata terhubung sangat pendek. Small world ini pertama kali didemukan fenomenanya oleh Stanley McGregor pada tahun 1967. Jadi, yang saya amati di sini itu penelitiannya itu tentang percobaan Stanley McGregor, percobaan small world. Small world itu adalah di mana sebuah jaringan yang mempunyai populasi yang tinggi dan terklaster dengan sangat tinggi, tapi masing-masing not di dalam jaringan tersebut dapat saling terhubung dengan angka yang pendek. Jadi, misalnya kalau ada satu juta orang di dalam jaringan, itu hanya diperlukan sekitar enam orang itu sudah termasuk kecil. Iya, jadi dulu mailgram menemukannya adalah dengan cara dia menentukan satu target di suatu kota, terus dia mau kirimin surat ke target tersebut. Nah, dia kirimnya ke satu orang yang dia pilih, terus orang tersebut harus melanjutkan surat tersebut ke orang yang dikali pada target, tapi dia harus pilih salah satu orang yang menurut dia mendekati ke target. Nah, kemudian dia temukan ya, setiap orang itu hanya terpisah enam lompatan. Terus dia menemukan bahwa satu hub sebelum target itu adalah hotspot ya, berarti orang yang punya koneksi sangat banyak. Saya melakukan penelitian ini dengan cara membagiakan survei pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Cerita Harapan. Sebelumnya, Stanley Milgram itu pakenya surat untuk media lompat-lompatnya. Sekarang di percobaan saya diganti pakai kuisioner. Dan ditemukan bahwa di Universitas Cerita Harapan ini masih menurutnya hanya terpisah sebanyak 2,40 dokom. Yang membedakan sama yang lain, itu starting point-nya. Starting point saya random, bener-bener random, tapi di mahasiswa UPH, UMN, dan SGU. Jadi starting point, nanti starting point dikasih kuisioner, terus si starting point itu rekomendasiin orang lain. Orang lain itu kita incer, kita kasihin kuisioner lagi, sampai seterusnya sampai ke target. Dan populasinya itu di UMN, SGU, dan UPH itu kira-kira berapa, belas ribu lah. Dan untuk mencapai dari starting point ke target, itu didapetin kurang lebih kita perlu 3,3 hop. Ketika kita berbicara tentang sharingan ya, tentu saja kita bisa lepas dari kata hotspot. Hotspot itu adalah orang-orang yang memiliki sentralitas yang lebih tinggi dibandingkan orang sekitarnya. Atau mungkin kita bisa katakan sebagai orang-orang yang lebih eksis dibandingkan orang-orang lainnya. Untuk kuisang kuision akan percobaan dengan memilih random satu orang. Orang itu kemudian ditanyakan mengenai, diminta rekomendasi, merekomendasikan satu orang yang dianggap lebih populer dari dirinya. Jadi dengan itu nanti yang kita bisa lihat seorang itu menjadi seorang hotspot adalah kalau dia banyak direkomendasikan oleh banyak orang. Artinya untuk banyak orang mereka berpendapat bahwa orang itu dia sangat populer sehingga mempunyai banyak kenalan atau banyak link. Algoritma yang digunakan oleh Christakis untuk mencapai hotspot adalah dia memberikan pertanyaan secara random terus dia menanyakan untuk meminta rekomendasi orang yang lebih populer dari orang yang telah menjawab kuisiannya itu sendiri. Ada kemungkinan bahwa semuanya itu tercipta karena adanya keberanian dari seorang-orang hotspot ini. Oke, jadi seripsi saya ini merupakan percobaan ulang yang dilakukan oleh Nicholas Christakis yang bertujuan untuk mengidentifikasi hotspot pada jaringan sosial di Universitas Berita Harapan ini dan meneliti kecenderungan opini yang terdapat di jaringan tersebut. Dari percobaan yang dilakukan oleh Christakis itu Christakis menemukan bahwa adanya efek penularan dari hotspot ke jaringan mengenai obesitas, happiness, smoking behavior, dan lainnya. Selain itu juga saya meneliti tentang penyebaran-penyebaran opini yang terdapat pada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Berita Harapan. Opini-opini sosialnya yang menarik seperti clothing, alcohol, drugs, free sites, hal-hal seperti itu. Dalam percobaan ini yang akan diteliti adalah penularan happiness, opini smoking, clubbing, hubungan intim, dan mengkonsumsi drugs serta meminum alkohol. Jadi metode yang saya gunakan pertama adalah menyebarkan kusyoner yang mencakup tentang tingkat happinessnya, lalu opini tentang mata kuliah teologi, tentang kehidupan akademis di UPH yang disebarkan kepada 20 responden pertama yang dipilih secara acak. Dari situ ditemukan adanya 25 titik yang diidentifikasi sebagai hotspot. Dari 25 titik itu ada 4 yang dikatalorikan sebagai hotspot yang kuat. Lalu jumlah hotspot yang didapat dari penelitian itu itu sebanyak 11 hotspot dan dapat ditemui sebagian besar di iterasi kedua dan iterasi ketiga. Untuk person correlation-nya itu sendiri, untuk yang happiness itu sangat kecil, sedangkan untuk beberapa hal seperti smoking, hubungan intim, dan meminum alkohol itu memiliki person correlation yang tinggi. Person correlation yang tinggi itu dapat diidentifikasi sebagai adanya efek penularan. Nah, yang saya melakukan adalah saya melakukan simulasi. Saya ingin lihat apakah dengan saya melakukan isolasi terhadap hotspot tersebut, dalam arti saya pinggirkan orang-orang tersebut dari jaringan. Apakah sifat dari semua orang tersebut itu masih ada? Ternyata ya, dari hasil simulasi yang saya lakukan, ada beberapa kondisi di mana semua orang tersebut sudah mesti dihancurkan, terutama pada tingkat jaringan yang tingkat kacakan itu sangat tinggi. Sebenarnya, dari starting point, misalnya di UMN atau SGU, untuk sampai ke kampus lain itu lebih cepat daripada dibandingin dari kampus UPH sendiri ke kampus kedokteran UPH. Dari UMN, SGU, ke UPH itu cuma perlu satu hop. Dan dari UPH sendiri ke kampusnya kedokteran UPH itu perlu lebih dari satu hop. Terima kasih telah menonton! 1, 2, 3 Misalkan menurutkan adanya hotspot dalam small market, perang-perangnya hotspot dalam small market, terus kayak... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!